Pengadilan Negeri Sengeti mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menyalahkan anggaran untuk penanggulangan pandemi virus corona. Jeratan pidana mati menanti bagi kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan atau korupsi dana virus corona yang jumlahnya sangat besar. Dalam sebulan terakhir, berbagai upaya dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran virus corona yang semakin masif. Salah satunya pengalihan anggaran besar-besaran untuk penanganan pandemi virus corona. Seperti di Kabupaten Moro Jambi, Rp94 miliar ABB di Kabupaten Moro Jambi tahun 2020 dialingkan untuk penanganan dampak virus corona. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Deddy Muhtin Nugroho mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan penyalahgunaan atau korupsi penggunaan dana virus corona. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Deddy menjelaskan detil keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini, yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dana penanggulangan ini meliputi bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, termasuk wabah virus corona. Terhadap pelanggaran tersebut, pelanggunya dapat dijatuhkan hukuman mati. Deddy berharap kepala daerah berhati-hati menggunakan dana penanganan virus corona. Tidak boleh menerima suap atau salah dalam mengambil keputusan yang keliru. Seperti menyalahgunakan wawenang tidak sesuai ketentuan, menyebabkan keuangan negara dirugikan. Dalam hal ini, kepala daerah sebagai pejabat negara dapat menerima hukuman mati. Jadi terhadap ancaman, ancaman pelaku tindak pidana korupsi, itu dimungkinkan. Bagi mereka yang menyalahgunakan dana, apalagi dalam keadaan tertentu, musibah ini kan bencana nasional, itu dimungkinkan, yaitu ancaman pidana mati terhadap mereka. Terima kasih telah menonton!